Intro Sebanyak ratusan peserta vaksinasi yang didominasi guru dan lansia mengikuti vaksin massal di Puskesmas Sidodadi, Asahan, Sumatera Utara. Program vaksinasi massal ini juga selain menjaga kebugaran dan imun tubuh terhadap penyebaran COVID-19, juga bertujuan untuk menghadapi sistem belajar tatap muka pada bulan Juli 2021 akan datang. Di Kabupaten Asahan sendiri, sudah dilaksanakan vaksinasi tahap pertama sebanyak 14.161 orang. Untuk tahap kedua, sudah dilakukan vaksin sebanyak 6.970 orang. Pelaksanaan sasaran vaksinasi massal ini digelar secara serentak di delapan kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Vaksinasi massal ini dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Asahan untuk mempercepat pelaksanaan darurat dari data statistik. Masyarakat Kabupaten Asahan itu harusnya yang sudah kevaksinasi dicapai 10.000, tapi saat ini 5 persen saja belum ada dari 300.000 lebih yang terdatang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yidi Pane, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.